Bagi kalian yang pertama kali main lorz mobile, gue saranin buat kalian masukin kode promoter gue ya kan Lors Bantai langsung aja masukin di berita cuy Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau merekomendasikan tempat top up murah aman dan terkecaya cuy ya Tempatnya di barongsai.id Di barongsai.id ini sendiri, dia juga ada website buat kalian males ribet kalau buka whatsapp Jadi kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya yaitu www.barongsai.id cuy ya Nah, bukan hanya day mana aja nih cuy, kalian juga bisa beli gems berupa item dengan harga yang terbaik setelah update ini nih ya Nah, ngomong-ngomong soal update, harga gems sekarang tuh bisa dibilang tuh makin mahal cuy ya Karena IGG itu udah membagi gems menjadi dua tipe Yaitu gems tertaut dan gems yang bisa diberi kayak gitu Jadi tunggu apa lagi ya kan, langsung aja top up, klik link di deskripsi Let's go Dan oke, halo semuanya, kembali lagi sama aku, Bayu di channel Lorz Banta ya Nah, jadi video kali ini gue bakal melakukan eksperimen yang sangat berbahaya Eksperimen apa tuh bang? Nah, disini gue pengen nyoba-nyoba ya, nge-trap pake giri set gitu kan Tuh start gue ya, 200% doang Jadi ini tuh video agak lain ya, memang ya Jadi gue pengen banget kalian nonton gitu Dan gue saranin kalian, jangan ikutin video gue kali ini cuy ya Disini gue tanpa giruar sama sekali, jadi so enjoy aja ya Asli cuy, di video kali itu bahaya banget cuy ya Hanya orang-orang tertentu doang gitu kan Yang mampu untuk mengikuti cara mainku kali ini ya guys ya Nah, disini gue udah lepasin ya Betanya gue disini main tuh pake trik yang namanya pura-pura offline gitu kan Ini tuh trik-trik jadu, jadi tidak usah dipermasalahkan gitu Yang penting kan isi kontennya gitu ya Nah, disini gue udah apa ya, nunggu tuh lama banget ya Sekitar seharian, karena kan gue tuh ngesil sehari Jadi, ini tuh trik-trik yang agak gimana gitu Agak kurang sih menurut gue Ya, harusnya harus setel kayak gini guys Kayak setel timer gitu di jam-jam tertentu Di saat silnya drop gitu Kalau kaliannya lepas sil gitu kan Terus kaliannya ketiduran, yaudah habislah kalian ya Contoh nih, kalian nge-setel sil 24 jam di jam 7 Nah, jam 7 besoknya kalian mau nge-trap gitu kan Kalian udah setel alarm nih ya kan Nah, kalian di jam setengah tujuhnya itu ketiduran gitu kan Yaudah habis nanti Kalau pas kebuka silnya ini berbahaya banget ya Gue gak saranin kalian main trik-trap kayak gini ya Ini sangat berbahaya banget Jadi ya, gue saranin kalian Mending cari kingdom yang gak ada bot-botnya gitu Biar kalian tuh enak gitu ya Main pura-pura furinya Terus hero lepasnya Kayak gitu-gitulah Itu yang trik-trik yang emang bagus ya Yang bisa langsung nge-trap Jadi, gak usah nunggu-nunggu 4 jam, sehari, 8 jam Kayak gitu-gitu Karena itu beresiko banget ya Jadi ya, gue gak saranin itu So, langsung aja guys ya Buat kalian yang baru join Jangan lupa guys untuk di klik tombol like-nya Dan jangan lupa di subscribe juga ya Biar gue semangat ya upload video untuk kalian cuy Oh ya, disini ada klien app-app juga ya Kemarin kan gue udah sempet bilang ke kalian Dan disitu kalian bisa lihat ya Ada si Ricci Terus ada si Peasano Itu juga pernah tuh nge-solo gue Cuma ya Ah, you know lah Wih, siapa ini? Wih, 3v3 lagi Lu kagak kapok Lu kagak kapok Abis nyangkut sama gue kemarin Hah? Kelain lu tuh Abis gue bully ya kan Hahaha This is LB boss Lu mau ngapain lagi disini ya Lu mau rematch sama gue Panggil RL lu sini Suruh kumpul lagi ini Berani banget loh Tuh kan kabur Ya gak berani Ya cupu lah 3v3 tuh cupu guys Seperti apa yang gue bilang kemarin gitu kan Ecek-ecek gitu Gak, gak, gak pantus lah Buat di kingdom ini guys Wede Bagari banget loh Iya lah Mau gimana lagi guys Orang emang faktanya begitu Gitu kan Kemarin juga kalian kan Yang lihat sendiri kan Di konten gue Part 1, part 2-nya ya Oh iya buat kalian Yang belum nonton part 1 dan part 2 Kalian langsung aja nonton ya Karena itu keren banget ya Awal mula gue migrasi tuh Kayak mana gitu kan Jadi sekarang gue bakal ngelakuin challenge Yang gue bikin sendiri cuy ya Ngetrap Pake giri set So langsung aja kita skip Ke bagian yang ada Musuhnya dateng ke gue Dan ini dia Gehelo Rehunter Bede Gila tuh Wih, ini giri-giri yang ngeri banget dah Ampun bang Rehunter Dia ini adalah pemburu guys ya Kalau dia pemburu Gue apa guys Gue yang diburu gitu Apa ini Oh ngecek ruas dulu Boleh-boleh Kita pake ruas tipuan ya Seperti biasa ya kan Karena Los Bantai ini Suka-suka banget Nge-prank orang gitu kan Jadi kita prank-prank Ya kan kita tipu-tipu dikit gitu ya Kita prank gitu ya Biar dia nanti ngesel gue pake rank guys Nanti kan kita langsung ganti ruas info gitu kan Oh ya guys Betul disini Kalian bisa lihat ya Disini gue dicek-cek dulu Dan nanti kalian pasti kaget guys ya Disini kan gue udah pake ruas kafleria Serius Nanti kalau kalian di posisi gue Gue yakin kalian tuh kaget guys ya Asli orang gue aja kaget Apalagi kalian gitu Nah disini gue dicek lagi Dan ini Oke dipastiin pake rank gitu kan Dan disini kalian bisa lihat ya Kalau udah dipastiin gini Gue langsung aja ganti ruas ke Ini ya Pasang infantry ya Nah Kita tungguin aja nih Gue yakin Dia pasti pake rank Dan ternyata Itu ini orang Diluar ekspetasi gue Anjir Diluar dugaan gue Gila Pro twistnya apa coba Dia nge-solo gue pake kafleria Aduh udah tau Dan ini ruas gue nih pake kafleria gitu Kenapa disolo pake kafleria juga gitu kan Nah disini kalian bisa lihat ya Anjir banget gitu Gue kaget gitu Oke kita tunggu aja Eh apa ini Nah loh Nah loh Aduh yang tadinya kalem jadi panik gue Nyangkut dia Yaelah bro What are you doing bro Apa yang kamu lakukan bro Hey Hey Kok kamu bisa begitu ya Ini kayaknya dia tau Gue online sih Kayaknya dia nih Membaca pikiranku Cuma Akunya gagal predik Tapi disini aman ya Karena jari lorz bantai nih Sasuk Sasuk Gitu Jadi aman aja gen Gue udah gardir wasring ya Tuh kan Gila nge-trap pake giri Set Gimana sodara-sodara Sodara-sodara sekalian Kayak mana ini bro Seru-seru-seru Kita gaskan lagi ya Btw disini ya Dia tuh belum tau kayaknya Bahwa gue ini online apa enggak Dan disini nanti Dia tuh memastikan gitu kan Aslinya dia udah tau Cuma tuh kayak linglung gitu Tau gak guys Kayak ah ini orang online gak sih gitu Online apa enggak Online apa enggak Dan ini nanti Gue dipastiin Di solo terus Sama Ray Hunter Dan sampe endingnya Lo tau gak guys Apa guys Dan gue ketahuan Dan disini nanti gue Pasti ya Pasti kena counter guys Karena gue nih Kayak tenang banget gitu Kalem banget Nah ini paling gak ada damage nih ya Dan ternyata Sekalinya gue ke counter Bedeh Pedes bener Pedes bener Bosku Emang ini tuh trap Aduh Gak bisa kalian remehkan ya kan Oh di tes Gue pake re Gitu kan Ceret gitu Wah kok gak ada damage Gitu kan Nah disini nanti Di solo lagi gitu kan Pake Waduh Pokoknya Impa Apa semua Detail sama dia guys Digas terus gitu Gue sampe bingung Gimana nih orang Bro Lu oke kan Lu oke kan Gitu kan Masa sampai bertanya-tanya Maksud gue tuh ya Tuh disini gue Ganti-ganti ruas aja Kita mainin ruas aja Cok Oke disini kita tungguin aja Ya nih gue kasih lah Ke kalian ya Tuh komposisi trop gue Ya Abis-abis gue pake-pake Ngetrap gitu kan Jadi komposisinya Bubar gitu kan Buar gitu Jadinya Yang tadinya tuh 355 Sekarang jadi Acak-acakan Cuy Karena gue juga Pengen rubah Komposisi trap gue ya Karena disini tuh Gue udah open T4 gitu Jadi nanti ada Perubahan komposisi Jadi kayak gitu guys ya Nah disini tuh ya Gak lama kemudian Ya kan Pas gue lagi nyantai Bede Gue di solo Anjir pake full cuff Gitu Nah liat nih ya Tuh 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 Apa ini Apa ini Waduh Kan disepit tuh 75% Dia pake bro Niat banget Anjoy Kena gue 600 ribu kan Langsung gue ganti Ke pasar kering gitu kan Karena gue yakin disini Dia pasti Ngehajar gue lagi Pake full cuff Leri cuy Serius Gelong Yang tadinya Dia gak tau Gue online apa enggak ya Masih bingung-bingung gitu Dan sekarang Dia pasti tau ya kan Karena dia Ngesolo gue lagi Pake full cuff Dan akhirnya Kerugian yang didapat Sama dia tuh Gak sebanding Sama serangan yang sebelumnya Tuh kalian bisa lihat ya Yang sebelumnya kan Gue kenanya 600 Dan ini Gue kenanya 200 Kayaknya Dia pasti mikir lah Kok Gue nyerang pake cover Kok ini Rugi nya sedikit Yang tadi kok gede Ya pasti online nih Pasti gitu Sudah pasti ketahuan ya kan Dan disini Bener aja cuy ya Si Ray Hunter ini Nge-mail gue ya kan Dan dia tau Tujuan gue itu apa Nah ini baru The real titan Gitu kan Gue respect ya Walaupun gear lo Gak rata kanan banget ya Cuma ya gue respect Sama si Ray Hunter Karena dia langsung Nawarin gue ya kan Nawarin gue Hadiah gitu Ya gue kan langsung Hijau mata gue ya kan Kok denger hadiah gitu Wih hadiah apa nih Mau dong Mau dong Yes ya Apa sih guys Yang mau nolak hadiah gitu Nah ini dilihat nih ya How much Nah udah sih Berapa banyak Untuk petunjuk aku Tau kamu sedang online Hanya berharap Untuk mendapatkan hadiah Gue ketawain ya kan Dia tau loh Dia tau loh Dia nanya ke gue ya kan Berapa harganya Gitu Tuh gini ya Gue udah selesai ya Udah down ya Dan gue udah ngelakuin Apa yang gue janjikan ya Dan ini dia The real content Testing Solo track Tanpa Gear war ya kan Murni Gear reset Gear resetnya juga Polos banget gitu kan Gak ada jewel sama sekali Dan Yap Gue mampu ya Dengan stat ATK yang dimana Cuma 200% Gitu kan Ya ini udah terbukti Bahwa Gear itu Di solo track itu Kayak apa ya Kayak nomor 2 lah ya Nomor 1 apa bang Nomor 1 Trop Trop lu banyakin gitu Cuma kalau di rally track Itu beda cuy ya Nomor 1 itu wajib gear Kayak gitu Jadi Ya rally track sama solo track Ini beda lah ya Cuma bedanya di itu doang sih Karena rally track itu tuh Agak ke Powernya tuh harus Kenceng gitu Kalau di solo track kan Ya trop banyak juga udah oke gitu Tapi Di solo track ini Trop banyak juga oke Itu tidak 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 Ini gue ulangin sekali lagi Tidak Terpakai Jika Yang solo kalian itu Full Champ Rata kanan Bahkan MP-MP itu Itu Kebanyakan trop itu gak baik guys Kalau yang solo itu mereka Cuma kalau kebanyakan trop itu bisa jadi baik Kalau yang solo itu kayak Babon Titan basic Nah kayak gitu-gitu tuh Ah easy lah Cuma kalau yang emperor Yang nyerangnya pake mixed Kayak me not you gitu Itu kalian kebanyakan trop juga Ya pasti bubar lah Ngerti gak maksud gue guys Dan ini juga Ini ilmu banget nih Buat kalian ya kan Ilmu pengetahuan gitu Gak pernah diajarin di konten-konten Manapun Jadi ya So kalian subscribe aja ya Kan bikin gue seneng Itu udah mantep sih Yang penting gue juga bisa sharing ilmu ke kalian So Di share 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 Biar gue nya makin semangat Ngasih ilmu ke kalian gitu ya Dan ya Karena disini gue tadi itu ditanyain ya Mau berapa Dan gue tuh tawar 100 kagam Cuma dianya keberatan Jadi dia minta 50k aja gitu Jadi ya Yaudah kita okein aja ya kan Karena kan disini gue juga lagi Gabut doang gitu kan Ngetes-ngetes Solo trap Pake G-Reset Dan ternyata itu ya Lumayan lah ya Dan sekarang ini hasilnya Kayak gitu Jadi so Lumayan banget ya 50k gem Daripada titan rata kanan Yang punya hero 11k Ya kan Seharga mobil gitu Ngasihnya cuma 9.000 gem Itu mau ditaruh mana Muka orang kayak gitu guys ya Capek banget Jika inget aja gue Itu orang gak punya malu Astagfirullahaladzim Sorry guys ya Gue gak gimana gitu Sama itu orang Lagian ngeselin banget Sampai nyebut gue Nah disini yaudahlah ya Si Rehunter juga tuh 50k gem Dia tanpa bilang Aku kirim 15 jam dulu ya Gini-gini-gini dulu ya Nah dia langsung cash tuh Langsung 50 biji dikirim semua gitu Kagak yang kayak kemarin Ya kan Cuma 9 kadung Ngirimnya setengah dulu gitu kan Pengen gue gamparin gitu Ntar gue Sambit gitu Pake apa Pedangnya infantry itu ya Tau gak Tamengnya itu yang gede tuh Lemparnya ke dia guys ya Tung gitu Gimana guys Orang gak kesel guys Orang gue kesel banget Sama itu orang ya Kalau bisa Gue ini ya Ketemu lagi sama itu orang Gue bakal Hajar dia Gue eksekusi hero nya Ya serius Kemarin ada yang minta Eksekusi aja Kalau ketemu orang kayak gitu Siap 8-6 Kalau gue punya eksekusi Gue eksekusi Hero orang pelit Kayak gitu ya So thank you buat Yang udah nonton dari awal Sampai akhir ya Gue beji cabut Sini di video Bye-bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video